Intro Dalam sepekan sebanyak 9 orang tersangka pemakaian dan bandar narkoba jenis sabu dan ekstasi berhasil di ringkus tim Satuan Narkoba Polres Batubara. 9 tersangka tersebut ditangkap petugas di tempat yang berbeda. Satu dari 9 tersangka yaitu tersangka BFL alias BD warga desa Simpang Gambus Batubara terpaksa dilumpuhkan petugas dengan timah panas di bagian kakinya karena hendak melukai petugas dengan sebilah pisau saat akan ditangkap. Tersangka BFL sendiri merupakan bandar ekstasi yang ditangkap petugas saat berada di jalan lintas Sumatera km 112-113, desa perkebunan Sokvindo, Tanah Gambus, Kecamatan 50. Dari 9 tersangka tersebut polisi berhasil mengamankan 55 butir pil ekstasi, sebilah pisau, 2 unit handphone, serta 6,8 gram narkotika jenis sabu. Menurut Kapolres Batubara AKPB Robin Simatupang, selama ini polisi melakukan undercover dan memancing tersangka untuk bertransaksi. Informasi dari masyarakat, bahwasannya ada transaksi narkoba, jenis ekstasi. Jadi pada hari Selasa tanggal 6 November sekitar pukul 20.30 dilakukan undercover by, tepatnya di perkebunan Sokvindo, jalin sum, dilakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang saat itu menunggu di sana dengan mengandalkan sepeda motor membawa ekstasi. Ekstasi di geledah, terdapat sebanyak 55 butir jenis ekstasi, warna hijau. Nah, kemudian dilakukan penangkapan. Ekstasi ini didapatnya dari seorang laki-laki berinisial N. N ini kerja di keternakan gue ya, di kampung Gambus sana. Nah, ini lagi didalamin, orangnya lagi didalamin, lagi dikejar. Saat dilakukan penangkapan, dia membawa senjata tajam. Jadi pinggangnya ada senjata tajam. Ini senjata tajamnya. Nah, ini dilakukan perlawanan oleh dia ya, mau menyerang petugas dan dilakukan melumpukan. Sembilan tersangka kini diamankan di ruang tahanan Polres Batubara. Dan untuk tersangka bandar narkoba dikenakan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 dengan hukuman minimal 6 tahun dan maksimal 20 tahun kurungan penjara. Dari Sumatera Utara, Soleh Pelka Tribrata TV, Salam Tribrata.